oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik masih bersama informasi tanaman buah dan peternakan para pecinta tanaman oke kali ini saya mau berbagi tips ini adalah waktunya pemupukan yaitu pemupukan lanjutan yang kelima di usia tanaman yaitu 71 hari setelah tanam ya di usia 71 hari setelah tanam ini ukuran tanaman sudah mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah ini 120 dari 1 jengkal saya itu 20 cm jadi 6 jengkal berarti ini adalah 120 cm 1,2 meter ya di usia 71 hari setelah tanam ini rata-rata sama oke disini adalah pembesaran nanti disiapkan untuk tak berlampot ukuran besar ya jadi barangkali ada teman-teman yang ingin instan memiliki bibit yang sudah tua siap dibuahkan atau sudah berbuah nanti silahkan hubungi kami oke baik sekarang saya bagikan tipsnya saya memakai NPK PUNSKA ya jadi pemupukan yang kelima saya memakai NPK PUNSKA jadi pemupukan yang pertama NPK PUNSKA yang kedua NPK PUNSKA kemudian pemupukan yang tiga pakai TSB KCL Kompos kemudian pemupukan yang keempat saya juga pakai NPK PUNSKA sekarang pemupukan yang kelima memakai NPK PUNSKA lagi jadi ini di tahap pertumbuhan jadi 2 banding 1 jadi NPK PUNSKA NPK nya 2 kali kemudian TSB KCL nya 1 kali jadi rotasinya setiap 2 minggu sekali ya 2 minggu sekali dibubuk dengan NPK PUNSKA 2 minggu kemudian 2 minggu kemudian NPK PUNSKA 2 minggu kemudian baru TSB KCL jadi 2 minggu lagi NPK PUNSKA lagi 2 minggu lagi NPK PUNSKA lagi 2 minggu lagi baru TSB KCL begitu juga seterusnya jadi untuk rotasi pemupukan 2 minggu sekali jadi bisa pakai NPK nya jenis NPK PUNSKA atau NPK PUNSKA atau NPK MUTIARA silahkan sesuai dengan selera oke sebelum kita taburkan digali melingkar secara melingkar ini usia 71 hari saya kira-kira akar paling luarnya itu disini oke masih disini belum menyebar keseluruhan jadi masih baru tanam ya ukurannya baru usia 71 hari tapi perkembangannya sudah bagus oke pemupukannya yaitu 1 sindok makan ya 1 sindok makan dimupuk ditabur secara merata dan ditimbun ditimbun biar apa namanya biar pemupuk ini tidak lari kemana-mana ketika disiram dan ada keseimbangan keseimbangan pemupukan jadi tidak lari kemana-mana akhirnya nutrisinya tidak seimbang oke oke baik nah seperti ini kemudian tips selanjutnya yaitu jika ada tunas-tunas air jadi setelah pemupukan ini kita lihat tunasnya jika ada tunas air dipotong ini sudah bersih dari tunas air sudah dipangkasih biasanya tunas air bertempat pada batang batang produksi seperti ini jadi tunas usulan tunas air itu kalau tumbuhnya tunas dari ujung seperti ini nah itu namanya calon tunas produksi nah seperti ini kalau tumbuhnya di bagian sini ya di suatu saat tumbuh tunas di bagian sini nah itu namanya tunas air wajib di hilangi itu adalah parasit jadi buang-buang nutrisi saja ya jadi kalau disini keluar tunas di ujung kalau tunasnya kurang baik ya di kurangi tunasnya disisakan 2 atau 3 jangan terlalu banyak nanti terlalu rimbun oke baik seperti itu oke insya Allah cukup sekian dan untuk selanjutnya kami infokan di tips tutorial video kami yang selanjutnya terus ikuti video kami tips tutorial informasi tanaman dan peternakan jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan jika ada yang minat bibit-bibit disini kami menyediakan jadi pengiriman seluruh Indonesia Jawa luar Jawa oke baik terima kasih banyak selamat menikmati